Terima kasih Nah ini dulu waktu pertama kali kita kasih sekam Sekam ini biar air-air dari kompos-kompos itu turun ke bawah Tidak mengendap dan tidak becek Nah kita lihat Ini masih ada janggel jagung Janggel jagung ini sedikit lagi hancur Ini ada kulit telur Tuh inilah bahwa Emang ini dari benar-benar dari sampah dapur Ini segala ada kemasan Apa itu Nah semua ini dari liba dapur Selain liba dapur Ini dari rumput-rumput Sekitar tanaman kita Ini batang-batang Kayak gini ranting-ranting Kita potong kita masukin Ini udah Sudah apa ya Sudah mulai rapuh Nah kalau yang gini Nanti kita masukin lagi ke Kita masukin lagi ke sini Nah ini yang belum jadi Kita masukin yang sudah halus Sudah jadi Nanti kita kemas Ke karung Sebelum dipakai Media tanam Nah dengan cara ini Kita tidak perlu beli media tanam Atau kompos Karena kita sudah bisa produksi sendiri Dari liba-limba dapur Atau rumput-rumput liar Yang berada di kebun kita Apakah ada tali rapia segala kemas Ini kayu ranting-ranting Sudah habuh Nah ini Ini sudah siap pakai Artinya kita mau nanam Sayuran Tambu lapot Atau yang lainnya pun sudah siap Ini yang banyak kulit lor Ini posisi masih agak basah Karena kemarin Hujan deras Kita biarkan dulu Nah ini kira-kira Sekitar Satu hari kita jemur Setelah kering Baru kita masukkan ke pot Atau polybag Baru siap tanam Ini insya Allah subur Karena berasal dari liba-limba dapur Ini ada Ini kulit manggis Jadi kita kalau makan Dua buahan kulit manggis Untuk kering sirup Kita masukkan saja ke sini Ini subur sekali nih Dan tidak berbau Tidak berbau Nah nanti kita yang Yang belum jadi Yang kasar-kasar kayak ranting ini Kalau ranting itu Ini lama nih Satu atau dua bulan Dia tidak hancur Kalau rumput-rumput Hancur lah Kalau kayak ranting itu Susah hancurnya Mungkin Perlu waktu Sekitar Tiga atau empat bulan Mungkin hancur Kalau daun-daun Itu hancur Daun sayuran Segala macem Nah ini kulit manggis Sudah rapuh Ini ada kulit manggis Ini kita biarkan dulu Jemur Ini udah Gembyur Tidak mundur Oke Inilah hasilnya Kompos kita Tanpa harus beli Kita produksi sendiri Ini cukup untuk beberapa Polybag Atau pot Nah sekarang yang Ini kita isi lagi Nah tempatnya Yang udah kosong Kita isi lagi Sama Rumput-rumput Kita kemarin Nyabutin rumput Nah inilah rumput Kayak gini nih Ini kita biarin disini Nanti Jadi kompos Seperti ini Nah kita masukin Pokoknya semua rumput Sampah-sampah dapur Bekas-bekas sayuran Kita masukin disini Jadilah Kompos Super Subur Nah Kayak ranting-ranting kering ini Ini tanaman kita nih Yang udah Udah gitu Kita mati Kita masukin aja Semuanya semua Ini dulu tanaman Roi Ini roi yang kering-kering Kita masukin Nanti insya Allah Dua bulan kemudian Ini udah Kasihnya udah mantap Seperti Tadi Oke biarin seperti itu aja Sampai berjumpa lagi Di video berikutnya Sementara Nah dua susun Nah dua susun itu kenapa Jadi selain kita menghasilkan kompos Berat Kita juga menghasilkan kompos cair Nah ini Ini kompos cair ini ada keran nih Nah ini kan Dari sini misalkan Sampah-sampah dapur Kayak sayuran Segala macem Dia kan Melalui proses Dia airnya turun ke bawah Nah turun ke bawah Kita ambil Nah inilah hasilnya Inilah hasilnya Disebutnya air lindi Ini bagus buat bupuk Ini bisa disebut Bupuk cair Dari air lindi Nah kita biarin dijemur dulu Nah Ini belum penuh Ini juga sama dari sampah-sampah dapur Nah ini sampah dapur Ini tuh Ada apa ini Ada nasi Nasi basi Terus Jambu-jambu air nih Yang sisa-sisa jambu air Daun Daun-daun tadi Nah terus ini Pokoknya segala macam rumput-rumput Masuk sini Sayuran-sayuran Kita masukin sini juga Ini ada Ada kulit petai Kulit petai udah menghitam Udah rapuh juga Nah semua banyak nih Ke bawah Nah ini kalau sudah penuh Kita tutup Atasnya Kita tutup Kalau sudah penuh Atasnya kita kasih Kompos Sebagai Starternya Biar cepat Proses pengomposannya Atasnya kita Tutup sama kompos Yang sudah jadi Nanti Satu atau dua bulan Ini sudah kita bisa panen Nah di video yang lalu Kita pernah bikin Apa Video Panen komposter Baik air lindi Maupun Kompos Beratnya Baik Sampai berjumpa lagi Di video berikutnya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax